Perhatian, video ini mengandung gambar cacing yang uget-uget. Untuk kamu yang jijik melihat cacing uget-uget, disarankan untuk tidak menonton video ini. Tapi jika kamu kekeh, persiapkan diri kamu. Dan untuk kamu yang lagi makan, kalau bisa nontonnya nanti aja setelah makannya. Ada sebuah fenomena yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Fenomena ini sempat ramai diberitakan oleh beberapa media. Nama saya, Vika. Bukan, bukan yang itu. Bukan, bukan yang itu. Yang ini. Viral di media sosial, video kemunculan lulut emas di Bali pada selasa 23 November 2021. Kemunculan lulut emas itu terjadi di salah satu rumah warga di kawasan Tabanam. Lalu, apakah makna dari kemunculan lulut emas tersebut? Dalam video berdurasi 11 detik tersebut terlihat gerombolan ulat berwarna keemasan. Ulat tersebut terlihat menggeliat sambil membuat barisan. Ya, fenomena munculnya segerombolan ulat dari tanah ini sempat membuat heboh area setempat. Fenomena munculnya gerombolan lulut emas. Kemunculan gerombolan ulat ini membuat warga Bali yang beragama Hindu harus melaksanakan ritual upacara pecaruan. Jika diartikan secara umum, upacara pecaruan atau mecaru adalah upacara yang dilakukan untuk membersihkan aura atau hal-hal yang tidak baik di tempat upacara tersebut dilaksanakan. Karena menurut kepercayaan agama Hindu di Bali, jika gerombolan lulut ini muncul, maka akan ada suatu pertanda, suatu peringatan dari alam untuk keluarga yang rumahnya dilalui lulut ini. Dan pada umumnya, kehadiran ulat tersebut menjadi salah satu pertanda buruk yang akan datang beberapa waktu ke depan, dan upacara harus segera diadakan. Tapi, apakah lulut emas ini? Apakah mereka segitu berbahayanya? Dan bagaimana siklus hidup mereka? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support alam semenit lewat donasi di Saweria. Kayu Mati, Twin Alesaha dan Kendaru, Sayang Witri, Lactobacillus Kase, Derizaki Nak LWL, Crazy Army Squad, Look Is Here, Ghost19 Sweets, Ude Sumber Urep, Fensulix, Hoshi Danjihun, TCR Ayah Banu, Aku Yana Oraikoneng, Jatek Sparrow, Farham.dev, Happy Birthday, Asep Bensin, Aku Sayang Lastrini Jenong, Aulia Arcitak-Citak Di Dinding, Solo Leveling, Kedai Baruka Cipinang Bali, Anak Kelas 12, Ren Masih Sayang Ayah, Kaneki Ken, Ikan Sarden, Hashtag Bang Gendul, Iben Mesef, Seekor Homo Sapiens, W3, Mif Tahul Anam, Ipmi PT Unsik, Edelweiss Dieng, Disnaker.id, Makasih Alam Semenit, Kacang Zukro, Pural X, Papa Sayang Halilah, Alimin, Bojamu 78, Bojamu 78, Alfastor Purbalinga, Mega Kamu Mengagumkan, Aji Reza Mahendra, Aji Reza Mahendra Lagi, Aji Reza Mahendra Lagi Dan Lagi, Aji Suaminya Hilda Ferira, Telor Kucing, Saya Ditolak Mamat, Kantor Hukumu Underscore Saipul, Fits, Manusia, Bakso Ikan Pang Lima Rasa, Biliam, Dua Polisi Satu TNI, Petel Gis Romani Kontidesu, Susu Ayam Segar, Dena Sayang April, Mamang War Mindo, Rina Sayang Gembuc, Achen Explorer, F Holder TKO $10, Kadal Gurun, Ngutruk.id, Siti Sayang Hafil, Azuchi X, Aku Sayang Nindya Putri Clarissa, One Punch Shrimp, Apa sih yang gak kita makan? Askiya Adiknya Harden, Harden Jangan Suka Nangis, AHW Salam Aulia, Kangen Bayangkara, Alap-Alap Kostrat, Faisal Sambas, Pemerintah Irlandia Setempat, Subscribe dan Like Alam Semenit, Jelajah Purbalinga, Dian Idaman Mertua, I Love You Teramanda, dan Toko Laundry Bagus. Jadi, apa itu Lulut? Menurut Wikipedia, Lulut adalah Menteri Koordinator Bidang Agus Saladum, Itu Opung Kita. Lulut adalah larva dari fungus net atau mushroom fly. Dalam bahasa Indonesia, fungus net adalah agas jamur. Serangga ini masuk ke dalam famili Scary Day, dengan lebih dari 2000 spesies yang telah diklasifikasikan. Mereka hidup di segala tempat di mana terdapat tanah yang basah dan unsur organik yang melimpah di dalam tanah basah tersebut. Jadi, hampir bisa dipastikan mereka tidak hidup di Antartika. Agas adalah sejenis serangga yang mirip nyamuk, dengan kaki yang lebih pendek. Tergantung spesiesnya, habitat agas biasanya adalah tanah lembab di tepi laut, sungai, dan kawasan semak. Agas tergolong dalam Ordo Diptera dari Sub Ordo Nematocera, dan dibagi menjadi beberapa famili. Yang paling terkenal adalah Scary Day dan Mycetophilidae. Dan famili yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda, begitu pun dengan larvanya. Perilaku migrasi bergerombolnya masih sama, hanya saja pewarnaan tubuh larvanya yang berbeda. Jadi selain warna emas, ada lulut yang berwarna hitam, putih, dan lain sebagainya. Apakah berbahaya? Biasanya tidak. Biasanya. Agas jemur dewasa biasanya tidak menggigit manusia. Tapi larvanya, khususnya dalam jumlah besar, dapat merusak akar dan menghambat pertumbuhan tanaman. Terutama pada bibit dan tanaman muda. Meskipun kondisi tanah lembab dan kaya akan unsur organik. Makanan utama agas adalah material organik yang membusuk. Jadi mereka sesungguhnya membantu menguraikan material organik. Namun, ada beberapa spesies yang mampu memakan akar tumbuhan. Menyerap nutrisi dari tumbuhan yang pada akhirnya membunuh tumbuhan tersebut. Ketika tanah menyimpan air terlalu banyak, fungi akan muncul. Dan dari sinilah agas jamur mendapatkan namanya. Mereka memakan fungi, miselium lebih tepatnya. Mereka akan meletakkan telur mereka di tanah basah ini supaya ketika menetas, larva mereka bisa segera memakan miselium, bagian utama dari fungi tersebut. Dan karena secara khusus memakan miselium dari fungi, maka kehadiran agas jamur akan menjadi mimpi buruk bagi para pengusaha jamur. Jadi tanaman hias yang layu atau menguning daunnya mungkin bukan karena kekurangan air, tapi justru kelebihan air. Dan akarnya telah dirusak oleh larva agas jamur ini. Bagi pehobi tanaman hias atau nursery tanaman hias, lulut ini bisa dibilang Sangat merusakkan! Dan setelah kenyang, mereka akan berbondong-bondong keluar dari tanah untuk melanjutkan siklus metamorfosis sempurna mereka. Dan perpindahan barengan inilah yang membuat heboh manusia yang melihatnya. Karena harus diakui, pergerakan mereka sangat mesmerizing, memikat, dan mempesona. Rasanya saya betah melihat gerombolan ulat ini sepanjang hari. Tapi, apa yang menyebabkan mereka bermigrasi secara massal? Agas bermetamorfosis sempurna. Memulai siklus hidupnya dari telur, telur ini akan menetas dalam waktu kurang lebih 4 hari. Lalu menjadi larva yang kita kenal sebagai lulut. Kemudian sekitar lebih dari 6 hari, lulut ini akan bermigrasi secara massal untuk menjadi pupa. Dan dalam waktu kurang lebih 7 hari, pupa akan keluar menjadi agas dewasa. Dan untuk menjawab pertanyaan mengapa lulut memutuskan untuk bersama-sama pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita harus melihat lebih dekat, ke dalam tanah. Ketika tumbuh subur, larva agas jamur alias lulut dapat mencapai panjang 1 cm, ramping seperti cacing, dan bertubuh hampir transparan dengan kepala hitam. Mereka akan muncul ke permukaan dan bermigrasi untuk menjadi pupa. Gerombolan lulut ini akan membentuk figur seperti ular, berdiameter hingga 15 cm, dan bisa mencapai panjang hingga 1 meter. Dalam bahasa ilmiah, gerombolan larva ini disebut scared snake, karena umumnya terdiri dari larva scary day yang bergerombol memanjang seperti ular. Migrasi jenis ini dinamakan gregarious movement, atau pergerakan gregarious, di mana binatang akan berpindah tempat dengan bergerombol untuk mengintimidasi predator yang mungkin tertarik memangsa mereka. Gregarious movement ini bisa kita amati juga di laut, di mana ada gerombolan ikan sosial yang dinamakan school of fish, yang berkelana mencari makan bersama-sama. Pada serangga, ada kerumunan belalang, yang mampu menggunduli pohon seiring mereka bermigrasi. Pada mamalia, kita bisa memperhatikan kawanan wildebeest dan kawanan zebra, serta anak STM. Selain membuat bingung predator, kerumunan lulut ini membantu mempertahankan kelembaban tubuh. Ini adalah kerumunan paling adil di dunia binatang, karena tidak ada individu yang tetap aman dan nyaman di bagian tengah. Semua akan mendapat bagian terluar seiring mereka berjalan ke tujuan mereka. Dan bagian terluar adalah bagian yang paling rentan terhadap cuaca, lingkungan, dan predator. Jadi setiap individu di dalam gerombolan lulut ini menjalankan peran mereka dengan semestinya. Tidak seperti kelompok belajar kamu. Dari sebuah penelitian, ada dugaan kuat tentang bagaimana lulut tahu harus kemana mereka pergi, yaitu dengan membaca polarisasi cahaya matahari dan medan magnet bumi. Kedua faktor tersebut akan mengarahkan lulut ini ke tempat yang lebih kering dan aman bagi mereka untuk menambatkan diri dan molting menjadi pupa. Karena seperti serangga pada umumnya, agas adalah ektotermik yang mendapatkan kehangatan dari lingkungan sekitarnya. Jadi tempat yang kering dan hangat merupakan syarat wajib. Penelitian lain mengungkapkan kalau lulut menggunakan chemical trail untuk mengikuti gerombolan di depannya. Lulut akan mengeluarkan lendir untuk memudahkan pergerakan mereka. Lendir ini dinamakan chemical trail atau jejak kimia. Nah, lendir ini bisa dibaca oleh lulut lain di belakangnya. Dan ini bisa dibuktikan dengan kecenderungan gerombolan ini membentuk formasi ring of worms atau formasi cincin ulat, di mana lulut-lulut ini akan berputar dalam sebuah lingkaran infinity karena terjebak dalam chemical trail. Seperti death spiral pada koloni semut, di mana koloni semut terjebak dalam lingkaran chemical trail yang sama. Jebakan chemical trail ini dapat terbuka secara otomatis jika satu atau lebih individu keluar dari formasi cincin yang akan memancing individu lain mengikutinya. Formasi ini juga bisa dihancurkan oleh predator yang akan memakan sebagian dari gerombolan. Gerombolan yang tersisa akan melanjutkan perjalanan mereka. Jika koloni ini tetap terjebak dan terus berputar dalam formasi cincin ini, mereka akan kelelahan dan pada akhirnya mati. Lulut yang berhasil mencapai tujuan akan segera molting menjadi pupa dan bermetamorfosis menjadi agas dewasa yang hanya punya waktu tujuh hari untuk mencari pasangan dan melanjutkan siklus hidupnya. Kita sudah mengetahui apa yang dimakan oleh lulut atau larva agas ini. Tapi apa yang agas dewasa makan selama kurun waktu tujuh hari tersebut? Meskipun terlihat seperti nyamuk, hanya beberapa spesies yang menggigit vertebrata dan menghisap darahnya. Sebagian besar agas memakan material membusuk dan cairan dari material organik yang terfermentasi. Beberapa spesies suka nektar bunga dan merupakan polinator atau penyerbuk bunga yang baik. Beberapa spesies memakan daun dan buah dan menyebabkan kerugian yang lumayan pada area perkebunan. Namun, beberapa spesies diketahui tidak makan. Mereka hanya fokus mencari pasangan. Ini gak boleh ditiru ya. Mencari pasangan itu penting, tapi gimana bisa dapat pasangan kalau perut kamu keroncongan? Lulut sendiri adalah sumber makanan penting bagi beberapa makhluk hidup. Unggas, reptil, serangga, serta mamalia akan memakan agas dewasa dan larvanya jika menemukannya. Di dalam tanah, lulut ini akan menjadi makanan bagi nematoda atau cacing gelang yang hidup di tanah. Cacing gelang ini, selain akan memakan lulut hidup-hidup, mereka juga akan menggunakannya sebagai media untuk berkembang biat. Meletakkan telur di dalam tubuh lulut, dan setelah telur menetas, anak-anak nematoda akan ikut memakan tubuh lulut dari dalam. Selain nematoda, ada tungau makromai yang juga memangsa lulut. Dan untuk kamu yang penasaran, apakah lulut dan agas bisa dimakan manusia? Bisa aja, kalau kamu mau. Tapi, kenapa? Nilai gizi mereka belum pernah diteliti, dan mungkin mereka mengandung bakteri atau mikroba lain yang bisa bikin kamu sakit. Selain itu, kalau mau kenyang, kamu harus makan dalam jumlah yang banyak. Tapi bukan berarti gak mungkin. Siapa tahu setelah diteliti, mereka ternyata mengandung gizi dan nutrisi yang baik. Tapi sampai penelitian itu terjadi, makan yang ada aja. Yang umum aja. Tanya keluarga kamu, ada makanan apa di dapur. Dan ucapkan terima kasih kalau ada. Kalau gak ada ya, masak sendiri. Atau pesan. Untuk kamu yang bertanya, gimana cara menghilangkan lulut ini? Kalau kamu punya greenhouse atau nursery, ada berbagai macam metode yang bisa kamu lakukan di internet. Mulai dari yang organik, hingga yang kimia. Namun yang paling disarankan adalah menjaga kelembaban tanah atau media tanam, agar tidak terlalu basah. Jika kamu menemukan lulut ini di alam liar dan melewati pekarangan rumah kamu, gak ada yang bisa kamu lakukan. Tenang aja, gak ada yang aneh. Ini tandanya alam sedang bekerja dengan semestinya. Kalau kamu gak ingin mereka menjadi pupa di area rumah kamu, cukup ambil kertas, lalu letakkan di bawah jalur gerombolan lulut tersebut. Biarkan gerombolan itu naik ke atas kertas, lalu pindahkan ke tempat lain. Menurut cerita dalam mitologi Bali, lulut emas adalah penjelmaan dari Dewi Sri. Sementara lulut selaka atau lulut perak adalah penjelmaan dari sangyang rambut sedana. Dikisahkan Batara Siwa mengutus Dewi Sri dan Ida Batara rambut sedana turun ke dunia untuk memberi kemakmuran. Dewi Sri sangat terkenal dengan kecantikannya dan kerap menjadi rebutan lawan jenisnya, termasuk dua gandarwa atau genderuo bernama I. Guduk Pasu dan I. Bawis Renggi yang keduanya mempunyai niat untuk memperistri Dewi Sri. Keduanya bersikeras untuk mempersuntingnya, bahkan sampai berkelahi hebat untuk menentukan pemenang. Tetapi tidak ada yang menang ataupun kalah dalam perkelahian tersebut. Setelah berkelahi, mereka membentuk kesepakatan untuk bersama-sama mencari Dewi Sri namun dengan jalan yang berbeda. Yang pertama bertemu dengan Dewi Sri adalah I. Guduk Pasu. Namun ketika ia mendekat, Sang Hyang Rambut Sedana muncul menghadangnya. Perkelahian yang dahsyat pun terjadi. Namun karena keduanya sama-sama kuat, perkelahian berlangsung dalam waktu yang lama. Ketika memikirkan cara untuk memenangkan perkelahian, tiba-tiba Sang Hyang Rambut Sedana mendengar Sabda Batara Siwa. Jika Sang Hyang Rambut Sedana ingin menang, maka ia harus memancing I. Guduk Pasu untuk berkelahi di laut. Dan benar adanya, setelah pindah dan berkelahi di laut, I. Guduk Pasu pun dapat dikalahkan. Dalam kekalahannya tersebut, I. Guduk Pasu sempat bersumpah sampai kapanpun selagi ia masih hidup, ia akan terus mencari Dewi Sri. Sang Hyang Rambut Sedana dan Dewi Sri sangat cemas atas tekat I. Guduk Pasu. Maka mereka sepakat untuk berubah wujud menjadi lulut dan melanjutkan perjalanan mereka. Dewi Sri berubah menjadi lulut emas dan Sang Hyang Rambut Sedana menjelma menjadi lulut selaka. Setelah beberapa waktu, ada sesuatu yang membuat geger di kerajaan Bedang Kamulan. Masyarakat Bedang Kamulan terkejut atas kemunculan lulut yang wujudnya sangat aneh. Kemunculan lulut tersebut segera dikabarkan kepada raja pada saat itu. Mendingar penjelasan dari rakyat, Sang Raja memerintahkan untuk tidak membunuh lulut tersebut, melainkan dibuatkan upacara ritual. Pada saat upacara sedang berlangsung, tiba-tiba datang Ibo Wisrenggi yang telah menjelma menjadi babi dan menghancurkan semua sarana upacara dan secara membabi buta mengobrak-abrik sajian padi, di mana padi merupakan perlambangan Dewi Sri. Hal tersebut tentu membuat raja Bedang Kamulan menjadi marah dan meminta pertolongan kepada Batara Siwa cara untuk membunuh Ibo Wisrenggi. Dan atas sabda dari Batara Siwa, Raja Medang Kamulan akhirnya mampu membunuh babi jelmaan itu. Dan atas sabda Batara Siwa juga lah, Raja Medang Kamulan tahu tentang lulut emas dan lulut selaka yang merupakan penjelmaan dari Dewi Sri dan sang yang rambut sedana. Bagi beberapa kepercayaan, munculnya lulut adalah sebuah pertanda kalau Dewi Sri dalam wujud lulut tengah memperingatkan akan adanya sesuatu yang membawa aura negatif seperti Ibo Wisrenggi yang ingin memperistri Dewi Sri sehingga ritual harus dilakukan sesegera mungkin sebelum melewati 40 hari. Dan kemunculan lulut juga menjadi pertanda Karang Panes. Dalam kepercayaan Hindu di Bali, Karang Panes merupakan pekarangan yang tidak baik untuk dijadikan tempat tinggal. Biasanya, orang yang tinggal di Karang Panes akan mengalami berbagai musibah mulai dari sering sakit, sering terjadi pertengkaran, rejeki seret, bahkan sampai meninggal. Sehingga orang Bali sangat menghindari Karang Panes ini. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui tentang ciri-ciri Karang Panes. Umumnya mereka tahu setelah ada berbagai musibah yang menimpa keluarganya atau dengan kedatangan binatang liar ke dalam rumah atau pekarangan mereka seperti lulut ini. Tapi, lain ladang lain ilalang. Jika di Bali kehadiran lulut adalah pertanda kurang baik, justru sebaliknya di Tatar Sunda, khususnya di wilayah Sumedang. Di sini, kehadiran lulut dianggap membawa keberuntungan. Menurut cerita orang tua Tanah Sunda zaman dahulu, jika pekarangan rumah kamu dilalui oleh gerombolan larva ini, maka akan ada rejeki yang tidak disangka. Dan jika kamu adalah pedagang, maka dagangan kamu akan laris manis diserbu oleh pembeli yang datang berbondong-bondong seperti koloni lulut. Jadi, sangat dilarang untuk membunuh kerumunan ulat ini jika kamu menemukannya. Pak Mali, tapi apapun itu, benang merah dari kepercayaan tentang lulut ini mengajarkan kita, kalau membunuh makhluk hidup tidaklah baik. Sekarang, setelah kita tahu apa sesungguhnya lulut emas itu, apakah kita bisa bilang kalau apa yang orang Bali dan orang Sunda yakini adalah mitos? Bisa, tapi tidak menjadi alasan untuk menjelekkan atau merendahkan keyakinan tersebut. Karena itu merupakan budaya warisan, bagian dari apa yang membentuk suatu daerah menjadi seperti sekarang ini. Kita tidak harus percaya, tapi kita tetap harus menghormati tiap budaya dan kepercayaan dari suatu tempat. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. karena di dalam setiap kebudayaan di seluruh dunia, pasti tersimpan nilai-nilai kearifan, kebaikan, dan tentunya keindahan. Ada yang bisa kita tiru dari lulut emas. Persatuan. Lulut emas bersatu agar menjadi besar dan menakutkan di mata predator. Mengurungkan niat siapa saja yang ingin menyerang mereka. Bahkan manusia yang tidak tahu pun takut melihat wujud mereka ketika mereka bersatu. Bangsa Indonesia sangat bisa mencontoh perilaku dari lulut. Meskipun beberapa daratan dipisahkan oleh laut, bangsa ini harus bersatu dan tidak mudah tersulut. Dan itu akan membuat takut para penyusup yang berniat menembar kalut. Semoga persatuan bangsa ini tetap terpaut. Semoga semangat yang sering diucapkan tidak hanya dimulut. Bersatu kita teguh, bercerai kita bangkrut. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.